Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah legenda Persib Bandung termasuk pelatih Jajang Nurjaman menggelar laga hiburan melawan tim artis preman pensiunan FC. Pelatih Jajang Nurjaman yang baru pecat klub Barito Putra pastikan tetap berkipra di sepak bola tanah air dan bertekad bawa klub lain juara liga. Pelatih Jajang Nurjaman menggelar reuni bersama legenda Persib Bandung sekaligus laga hiburan melawan tim preman pensiun FC di mini soccer wahana alam Tarung Tasik Malaya, Jawa Barat. Jangan lupa mengajak legenda Persib diantaranya Yusuf Bahtiar, Dede Rosadi, dan Dede Iskandar setelah putus kerjasama dengan klub Liga 1 Barito Putra di pertengahan musim 2020. Sambil istirahat dari melatih, Jajang Nurjaman mengaku akan lebih mengevaluasi diri atas perjalanan kepelatihannya yang kurang mulus di dua klub terakhir, Persebaya Surabaya dan Barito. Jajang Nurjaman memastikan itu semua tidak membuat dirinya kecil hati dan akan tetap berkiprah di sepak bola tanah air. Jajang Nurjaman memulai bulan depan memasuki putaran kedua, saya memilih untuk istirahat saja dulu. Kebetulan memang sampai saat ini juga masih belum ada yang meminang saya, tapi saya pergunakan waktu ini untuk istirahat bersama keluarga rekan-rekan tadi. Jajang Nurjaman mengatakan banyak hal yang dilakukan pelatih ketika jeda dari kegiatan melatih klub. Di antaranya banyak mengamati dan mensimulasi taktik dan strategi dari klub atau tim-tim besar.